Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desela dan sekarang kita mau lanjut lagi main dan simpat Barbie Legacy Challenge generasi pertama yaitu tuh Housewife Barbie dimana di episode terakhir kemarin kita kebakaran ya dan kalian juga ada yang kayak, wah gak sempat ngeliat nih Barbie jualan wafelnya laku apa enggak ya Saber ya ternyata laku loh, wafel itu tuh lumayan laku kemarin aku mainin offline dan nanti kita coba lagi sekarang kita jualan dan kalian juga ada yang kayak, tolong jangan lupa ditambahkan apanya guys, ditambahkan jendela ya tentu saja, saya juga ingin menambahkan jendela supaya tidak engap dan duit kita ada berapa, ada seribu mungkin kita bisa sedikit upgrade-upgrade ya tuh kan, lihat yang sebelah sini masa kagak ada ininya sih gak ada atapnya kemarin saya lupa, mohon maaf banget ya Bes udah kayak gitu ini mungkin agak kesini kali ya jelek banget sumpah, apa banget dah ini enggak enggak dibenerin kesini terus ini agak diginiin, nah gitu biar agak lebih rapi kita tambahin inilah, apa namanya wallpaper untuk di luar kita lihat wallpapernya yang agak pinkish kayak tuh pinkish gak sih kita juga harus ada sisi agak maskulinnya gitu loh yaudahlah ya, pink gak sih? kayak bingung mau warna apa gitu warna putih gak sih? maunya warna apa mbak? bingung ya ya males banget tuh kalo kayak gini tuh bingung di warna tau enggak nah ini aja ini lucu enggak? ini kayaknya untuk di dalam enggak sih? kayak yang di luar kita pakai warna basic aja deh kayaknya supaya enggak terlalu too much kenapa rasanya sangat sulit sekali memilih warna doang ya? udah bodo amat warnanya itu aja udah ya nah, tadi yang di dalam rumah aku tuh sampe lupa kagak nambahin dinding-dindingnya kan? nah ini nih, ini aku pengen ini ada disini ini lucu enggak sih untuk di kitchen? udah sementara gini aja dulu ya disamain sementara kayak gitu terus untuk toiletnya kita... putih gak sih? netral? sama kalo enggak biru soalnya kayak biar ada sisi maskulinnya gitu loh yaudahlah ntar aja ini kan cuma sementara doang ya terus untuk lantainya kita pakai kayu kayaknya selalu pakai aku kayu ini ya kayu putih untuk toiletnya kita pakai yang marble marble yang ini apa yang ini ya yang ini aja udah terus aku juga pengen ganti lampunya karena lampunya kayak wow terang sekali bagus sih sebenarnya terang ya tapi kayak gak itu juga gitu gak apa ya gitu lah pokoknya jadi saya kira-kira kalian nonton sambil ngapain sambil ngemilkah gitu ya semoga hari kalian cerah-cerah selalu kita pakai andalan aku si subtle-sattel ini gak yang versi kecilnya disini satu disini satu terus disini satu oke udah cukup next kita tambahin ini apa namanya jendela di kamar gak sih jendelanya jendelanya yang vibe-nya mau yang kayak gimana mau yang kayak gini atau mau yang gini kayaknya yang cocok ama ininya deh ama atapnya gak sih kita carinya modelnya aku pengen yang kayak agak lucu-lucu gitu nah yang agak kayak gini gitu boleh gak sih nah ini kayak cocok kan cute cutie pie next adalah kata kalian aku harus menambahkan tempat duduk disini jadi mereka makannya bisa sambil duduk gitu kan maksudnya oke kita tambahkan area duduknya kayaknya sebelah sebelah mana ya ntar aku mau iniin dulu ini disini nah disitu ini aku gak dikasih tangga dong disebelah sini pantesan kayak aku merasa ada sesuatu yang hilang gitu sesuatu yang empty anjay guringjay nah ini disini terus ini agak kesini nah gitu maksudnya jadi kayak ada ala-ala foyer nah segitu aja foyernya ceritanya tadi itunya mana lah ini kenapa ada disini eh itunya mana lah ilang ilang mailnya elah kita cari dulu deh kita beli yang baru ya mailboxnya ilang ini lucu yang ini aja gak sih kayak ya yang ini aja di sebelah mana ya sebelah sini aja pojokan lah nah gitu berarti kita kayak ganti position tidak disebelah sini gak sih jadi makannya sebelah sini kejauhan gak sih gak kalau mau jualannya disini make up your mind atuh neng jualannya pas depan rumah weh jadi tempat makannya di sebelah situ kita ke outdoor 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 dong cuy elah disini aja dah nah ini kita cari yang nah ini aja gak sih untuk sementara doang kan nah yang kayak gini gitu ini mejanya doang 150 mending aja yang udah satu set kayak gini kata aku mah yang paling murah yang mana yang paling murah ini ya 235 ini 330 ini kayak gimana coba lihat yang dari jungle ada yang pink-ping gak sih biar matching gitu atau enggak yang biru dah nah ini paling oh my gosh ini matching banget ini matching ini deh kayaknya ini deh ini lucu ya ini aja untuk sementara kita sedianya satu 400 sedia satu kursi aja dulu ya mohon maaf banget nih lupa dong di luar kagak dikasih lampu ya kan nah gimana agak oke dong oki doki nah disini juga udah ada jendela tapi jendelanya kok tidak nembus keluar ya tidak terlihat pemandangan gitu why apa saya pilih warnanya salah gitu oke sekarang kita harus fokus cari uang dulu ya karena kita harus kita harus expand rumah kita supaya kita bisa itu apa namanya segera memiliki anak gitu loh sabir kita suruh si berbi untuk ini dulu apa sih ngambil itu terus juga aku mau lihat perkembangannya J kalian ada yang ngusulin J untuk ganti karir karena tidak sesuai dengan aspirasi ada juga yang bilang tetep aja disini gitu ya kan kurang lebih seperti itu gimana kalau misalnya sekarang kita gantian J yang masak ya aku pengen dia untuk serve dinner kita bikin burmi samosa soup kita lihat apakah dia jago memasak tidak tahu kita ini dulu apa namanya kita ekstrak dulu fosilnya supaya bisa kita jual barbie kecanduan HP please dapetnya broken fosil dong ya lumayan lah ya dia kecanduan HP jadi main HP terus oke akhirnya dia tidak main HP lagi ya ini apa namanya minum masak dulu kamu sementara masak kita fulfill needs nya barbie dia lagi minum dulu biarin supaya tidak dehidrasi tetep tetep sambil itu sambil main HP gimana kalau misalnya kita masak berdua kenapa tidak gitu ya kan masak berdua biar sweep sayang aku bantuin ya masaknya anjay oke kayaknya pakai yang ini deh ditambahin lada dikit gimana hmm kan biar menambah kemesraan mereka ya jadi mereka juga ada saling mengobrol gitu what a cute memory ditambahin ke piting cuma tadaaa udah makan berdua makan berdua berdua barbie sambil duduk atun neng sama saya langsung kita masukin kulkas biar ini oh ternyata pedes toh tapi kualitasnya ekselen loh oh bagus berarti kita coba jualan wafflenya besok aja ya kurashe kurashe aduh wafel aku pegel banget sampe aku pengen selonjuran dulu sebentar cara oke barbie lagi nyeritain kayak gimana kalo aku udah gang kapkek laku gak ya babe gitu laku meren yang pedes sepedes itukah kepedesan tapi enak aku seneng banget ngeliat ekspresi si barbie tuh ekspresif gitu loh ngahuapnya berduaan ternyata si burmi sini tuh pedes ya kupikir gak pedes gitu oke Jake kamu bagian ini ya clean up ya tolong tolong say terus barbie kamu ke toilet dulu emang dia pengen ke toilet eh mereka belum itu ya aku pengen coba dong wuhu kalo wuhu gitu ada chance untuk punya bayi gak sih i don't know ya aku gak mau ambil resiko dulu dengan try for baby soalnya takutnya nanti tiba-tiba jadi gitu kan soalnya kita belum punya tempat eehee oke biarkan biarkan oh ada ini ya ini punya siapa dah ah coba kita wuhu lagi oke bisa kah yasss oke zenzor oke udah break out the candles finally terus abis itu mereka bakalan langsung lanjut tidur dan tipsnya buat kalian yang main desimpat kalo misalnya fun kalian turun banget stress cara otomatis mempercepat naik fun adalah dengan wuhu kalian sudah menikah ya jadi aku gak tau nanti dia mau bawa dia ke gym atau engga tapi boleh lah ya kita nge gym bareng sama barbie abis barbie jualan tapi kalo mau jek gimana what do you think oke candy kenapa candy i'm passing your plate do you want me to stop by oh dia kesini boleh mau tau juga gimana kencan dia kemarin sama cem-cemannya apakah jadi atau engga gitu ya kan oke barbie udah bangun dan dia langsung very fokus kita suruh dia untuk ke toilet lagi terus juga mandi why not kita take to full shower dia ada apa nih thinking about the fire oh gara-gara kemarin kebakaran dan kalian juga pas aku main kebakaran ada yang kebakaran juga ya pas main desim sejodoh dong kita kita bikin mathematical diagram ngelukis dikit lah ya yes karena emang dia shareful anaknya barbie itu super duper shareful oke kita ngelukis matematika abis itu kita sarapan sarapan apa ya ada apa gitu gak ada apa-apa jadi kayaknya aku mau suruh si barbie serve brunch deh bikin egg and toast kita soalnya gak ada stokan lagi ada telepon jek dari siapa ya oh hey jek can i spend some time with you oke why not karena kan itu temen ya maksudnya kita harus berpikir positif ya zoe mungkin gak ada temen jadi ya udah gak apa-apa kalau dia mau main kesini ya main aja gitu loh mana mana kamu katanya mau serve brunch ya udah serve lunch aja karena sudah lewat ya jam brunch ya kita bikin banseo gitu itu apa fried chicken slider ya ini aja deh oke jek siapa lagi kagak nenek eleanor elah genit banget sih telepon telepon nanti kalau udah bangun kita suruh itu terus dia ketakutan sama api ya kan kita suruh take speedy shower and then kita sarapan bareng lagi ya sama istri tercinta sambil nungguin istrinya melukis karena lumayan melukis dia kenapa lari-lari thinking about the fire jadi dia kayak ruas gitu trauma gitu gak sih ini tanaman oh udah bisa dipanen yay berarti kita bisa jual abis ngejual itu hasil kebun kita bisa langsung bikin beri terus dagang ya oke kenapa dia heboh banget new personality trait dia tuh jadi paranoid Jay hasn't been acting like his normal self lately Jay being very scared and a bit paranoid yes or no ya kayaknya enggak deh aku gak mau nanti dia lebay gitu nanti takutnya malahan lebay tadaaa sudah jadi let's go kita makan Jay kamu gak mau makan Jay makan dong dan sekarang dia kena mental fog ribet-beses si Jay sumpah kayaknya enak gitu ya masakan barbie help out there after me hug gachu did i make you laugh udah gak lucu asli eh kenapa kita gak bilang yes aja biar ada relationship sama si mbak britani ya kan dia artis juga ya gak sih main hp lagi terus gue main hp Jay biasa ya kamu bagian clean up uh ada festival of snow nanti abis clean up aku mau suruh si Jay untuk jogging lah yuk barbie kamu main hp woy ini dong harvest all dulu biar bisa dijual biarin si Jay lagi nih lagi jogging-jogging Rina ini bisa di ini gak sih gak bisa ya belum bisa di siram oke kita dapet another income yay lumayan tuh udah seribu lagi yuk kita bikin waffle dulu loh ini aku bikin waffle apa kualitasnya tapi poor gak bisa dijual gak bisa gak bisa ini harus dibuang sih ini kita clean up deh kita coba bikin yang kita udah bisa bikin chicken and waffles jadi aku pengen bikinnya itu harusnya auto stock gak sih tadi aku di stoknya gak di disable gak otomatis jadi kayaknya aku mau setting untuk enable auto stock kita bikin dulu yang chicken harganya 40 simuleon ya lumayan mahal ya ampun masih aja terkentut-kentut ya oh ada roman festival harusnya kita kesana sama Barbie nanti aja abis dagang kayaknya in the next episode tentu saja ya ini butuh waktu berapa menit ya bentar lagi oke Candy katanya mau kesini tapi gak kesini-sini naon Candy oh kok ngeres akhirnya dia datenya sama si Michael itu tuh ini sukses seneng deh dengarnya kita bikin lagi yang beri-beri kemarin yang beri tuh lumayan laku yang susah kejualnya itu tuh yang plain yang terakhir laku yang pertama laku abis itu tuh yang spice pumpkin spice terus yang beri baru yang gak apa-apa ya kalo episode kali ini agak lama dikit oke kita collect dulu udah kita bikin lagi yang ini udah malem lagi ya ampun udah jam 6 lagi dong si Jay supportif banget nungguin istrinya disini dagang dah kita open dulu dah coba kita dagang gak tau ya ada yang beli atau enggak mana di depannya kagak dikasih lampu lagi gak tau ya ada yang beli atau enggak mana di depannya kagak dikasih lampu lagi si Jay telepon tuh dari sachiko saha gak kenal tuh kan ada yang beli langsung otomatis soalnya orang-orang udah pada mulai notice gitu udah mulai pada tau jadi lumayan cepet aku mau suruh si Jay untuk ngehack dulu deh lumayan sekalian naikin apa namanya skill programming kita ke program dulu kita kemarin ngehack si lotario lumayan coba ngehack ini jadi biar gak ganggu si Barbie kayak kita gak jadi ke Romain Festival soalnya udah jam segini juga jam segini aja Barbie masih dagang ya uh laris guys ini apa ini yang pumpkin spice tuh yang laku pumpkin spice yang banyak yang beli pumpkin spice sama beri yang chicken belum keluar sama sekali malahan yang chicken ya yang chicken belum keluar oke seneng banget karena pada seneng gitu ya tuh beri laku yang chicken belum keluar sama sekali kita coba kalo mark up price nya laku gak ya naikin 50% gitu who knows ada yang beli lagian kualitasnya juga normal sih gak ada yang excellence ada sih yang berry excellence yang chicken normal adakah yang beli kalo mark dinaikin harganya aku turunin lagi jadi 25% deh Saber soalnya tadi 50% kagak ada yang beli mereka banyak yang sukanya yang berry sama yang spice terus sama yang spice pumpkin spice oh yang berry ternyata yang banyak yang beli udah sisa 4 yang ini sisa 6 ada yang beli ada yang beli akhirnya yang chicken ada yang borong ya oh enggak deh si jay ternyata berhasil ngehack 47 si moleon lah malahan ngobrol si barbie eh ada vladyslaus ngapain vladyslaus kesini oke maaf ya kalo agak-agak like soalnya fps aku drop banget vladyslaus gak ada yang mau jadi vampir yang berry laku eh eh ngapain nggak bisa tolong anda jangan kayak gitu anda harus setia ya jangan goda-goda kamu hey vladyslaus goda-goda barbie lagi oke yang berry satu lagi abis nih yang chicken tidak laku apa mungkin karena kemahalan gitu ya pangsa pasarnya kurang kayaknya oke beres juga akhirnya ee si barbie udah rich entrepreneur level 3 sekarang oh dia sekarang bisa research business plan kita dapet 91 si moleon si berrynya kejual 7 yang chicken and wafflesnya kejual 2 dan yang pumpkin spice wafflenya kejual 4 oke guys sampai disini dulu kita main the simpat barbie legacy challenge dimana di episode kali ini lumayan lah ya dagangnya jadi kalo kalian suka ngeliat aku main barbie pastikan lupa like share dan komen and terlihat friends sudah nih sampai ketemu lagi di video barbie berikutnya salam generasi creative and boy boy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati